Los Angeles terbakar. Ribuan rumah hancur, puluhan nyawa melayang, dan miliaran dolar melayang akibat bencana ini. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada kekuatan yang lebih besar bermain? Sebelum kita mulai tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Semoga setiap orang yang telah subscribe, channel Kisah Edukasi diberikan kelancaran rejeki, kesehatan yang luar biasa, dan kebahagiaan yang terus mengalir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini, kita membahas bagaimana perubahan iklim mungkin menjadi salah satu penyebab utama dibalik kebakaran besar ini. Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Kebakaran hutan di Amerika Serikat telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dengan rata-rata luas area yang terbakar setiap tahun mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan 30 tahun lalu. Menurut Data National Interagency Fire Center, NEFC, sejak tahun 2000, lebih dari 7 juta hektare lahan terbakar setiap tahun. Dengan tahun 2020 mencatat hampir 10 juta hektare, salah satu musim kebakaran terburuk dalam sejarah. Penyebab utama kebakaran, meliputi kekeringan ekstrim, di mana curah hujan yang semakin jarang membuat tanah dan vegetasi sangat kering, sehingga mudah terbakar. Angin kencang seperti angin Santa Ana di California sering mempercepat penyebaran api ke area yang lebih luas. Kenaikan suhu juga berkontribusi, mempercepat pengeringan vegetasi, menciptakan bahan bakar alami bagi api. Selain faktor alami, aktivitas, manusia, baik yang disengaja maupun tidak, turut memicu kebakaran. Kombinasi antara suhu yang terus meningkat dan perubahan pola curah hujan semakin memperburuk situasi. Setiap tahun, kebakaran ini menghasilkan jutaan ton karbon dioksida yang memperparah krisis iklim. Kebakaran besar melanda Los Angeles sejak awal pekan ini. Enam kebakaran besar terjadi secara bersamaan, meluluh lantakan lebih dari 10 ribu bangunan, dan menyebabkan sedikitnya 10 korban jiwa. Dua kebakaran yang paling menonjol adalah Palisades, dan Eton yang bersama-sama membakar area seluas lebih dari 137 km persegi, atau sekitar 2,5 kali luas Manhattan. Kebakaran ini tidak hanya menghancurkan properti, tetapi juga mengubah wajah komunitas yang terdampak menjadi puing-puing dan abu. Namun, mengapa kebakaran ini menjadi begitu destruktif? Jawabannya tidak hanya terletak pada angin kencang atau kondisi kering, tetapi juga pada bagaimana perubahan iklim memperburuk situasi. Peningkatan suhu rata-rata di kawasan ini selama beberapa dekade terakhir telah mengubah pola cuaca secara drastis. Musim dingin menjadi lebih panjang dan lebih kering, menciptakan kondisi ideal bagi kebakaran besar untuk menyebar dengan cepat. Angin Santa Ana, yang biasanya hanya membawa hawa dingin kini, berperan sebagai katalisator, menyulut api yang merambat tanpa henti. Selain itu, penurunan curah hujan telah mengurangi kelembaban tanah, membuat vegetasi mudah terbakar. Para ilmuwan menyebut ini sebagai megafires, kebakaran yang semakin intens dan sulit dikendalikan akibat pemanasan global. Fenomena ini tidak hanya menghancurkan lingkungan fisik, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem yang rapuh. Dampaknya dirasakan oleh semua orang, dari petugas pemadam kebakaran yang berjuang tanpa henti, hingga penduduk yang kehilangan segalanya. California, termasuk Los Angeles, telah mengalami peningkatan suhu rata-rata hingga 1,5 derajat Celsius dalam beberapa dekade terakhir. Peningkatan suhu ini bukan hanya angka di atas kertas, tetapi juga refleksi dari perubahan mendalam yang terjadi pada pola cuaca di wilayah tersebut. Dengan pemanasan global, musim dingin tidak hanya menjadi lebih panjang, tetapi juga lebih kering. Pola ini memperburuk risiko kebakaran hutan karena menciptakan kondisi lingkungan yang hampir sempurna bagi api untuk menyebar dengan cepat. Selain itu, penurunan curah hujan yang signifikan telah mengurangi kelembaban tanah, membuat vegetasi menjadi bahan bakar alami yang sangat mudah terbakar. Para ilmuwan telah mempelajari hubungan antara perubahan iklim dan intensitas kebakaran, menemukan bahwa meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca berkontribusi langsung pada peningkatan frekuensi dan intensitas kebakaran. Bahkan, kebakaran besar, yang sebelumnya dianggap jarang kini telah menjadi fenomena tahunan. Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu dampak nyata dari pemanasan global yang harus kita hadapi bersama. Kondisi ini menciptakan bahan bakar sempurna bagi kebakaran hutan. Vegetasi yang seharusnya menjadi penopang ekosistem kini berubah menjadi bom waktu. Ini bukan hanya tentang cuaca kering, tetapi tentang perubahan mendasar yang telah terjadi pada ekosistem kita. Vegetasi yang kering ini menciptakan rantai reaksi yang tak terhindarkan. Ketika satu bagian mulai terbakar, api menyebar dengan cepat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di sisi lain, kurangnya curah hujan selama beberapa tahun terakhir juga, berarti bahwa tanah tidak lagi memiliki kelembaban untuk bertahan dari panas ekstrim. Semakin panas dan semakin kering suatu wilayah, semakin rentan ia terhadap kebakaran yang lebih besar dan lebih ganas. Ini adalah peringatan nyata bahwa kita harus bertindak sekarang sebelum keadaan semakin tidak terkendali. Para ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai Mega Fires, kebakaran yang lebih besar, lebih panas, dan lebih sulit dikendalikan akibat perubahan iklim. Mega Fires tidak hanya menimbulkan ancaman langsung terhadap kehidupan dan harta benda, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang yang mengubah ekosistem secara mendasar. Dengan meningkatnya suhu global dan pola cuaca yang semakin ekstrim, para ilmuwan memprediksi bahwa Mega Fires akan menjadi semakin sering terjadi, bahkan menjadi bagian dari normal baru kita. Selain itu, kebakaran ini menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar, menciptakan lingkaran setan di mana kebakaran memperburuk pemanasan global, yang kemudian memperbesar risiko kebakaran di masa depan. Studi terbaru menunjukkan bahwa area yang terkena dampak kebakaran tidak hanya kehilangan keanekaragaman hayati, tetapi juga menghadapi tantangan dalam regenerasi hutan akibat perubahan iklim. Dalam konteks ini, Mega Fires adalah peringatan keras bahwa kita tidak dapat menunda lagi tindakan kolektif untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi akar penyebab perubahan iklim. Angin Santa Ana yang terkenal di California, yang biasanya bertiup pada musim gugur membawa hawa hangat dari daratan ke pantai, kini semakin sering terjadi di luar musimnya akibat perubahan pola cuaca yang dipicu oleh pemanasan global. Selain itu, angin ini membawa udara yang semakin kering dan panas, menciptakan kondisi yang sangat ideal bagi kebakaran hutan. Vegetasi kering yang melimpah tersulut dengan cepat, diperparah oleh hembusan angin yang kuat, mempercepat penyebaran api, penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim meningkatkan frekuensi angin seperti ini, memperburuk siklus kebakaran yang lebih ganas dan tak terkendali. Dampaknya dirasakan tidak hanya di Los Angeles, tetapi juga di wilayah lain di California, yang kini harus menghadapi ancaman kebakaran tahunan. Dengan curah hujan yang semakin berkurang, Los Angeles menghadapi krisis air dan kebakaran. Curah hujan yang dulu membantu menjaga kelembaban tanah kini tidak lagi mencukupi, menciptakan kondisi rentan terhadap kebakaran. Ketika musim kering tiba, tanah tandus dan vegetasi kering berubah menjadi bahan bakar alami yang mudah terbakar. Pemanasan global menyebabkan musim dingin lebih panjang dan kering serta intens, curah hujan berkurang, dan risiko kebakaran besar semakin meningkat. Ketika kebakaran terjadi, asap tebal yang menyelimuti kota menambah ancaman bagi kualitas udara yang sudah memburuk, menciptakan dampak lokal dan global yang memperingatkan pentingnya tindakan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Perubahan iklim yang menyebabkan suhu global rata-rata meningkat sekitar 1,1 derajat Celcius sejak era praindustri, memperburuk kebakaran hutan dengan mengeringkan tanah dan vegetasi, menciptakan bahan bakar alami yang mudah terbakar. Selain itu, kekeringan ekstrim dan curah hujan yang tidak merata memperparah risiko kebakaran, dengan percikan kecil pun dapat memicu api besar. Fenomena ini diperburuk oleh angin kencang seperti angin Santa Ana yang memperluas api ke area yang lebih luas, membuat upaya pemadaman semakin sulit. Musim kebakaran yang dulunya hanya berlangsung beberapa bulan kini semakin panjang, bahkan hampir sepanjang tahun di beberapa daerah. Tanpa pengurangan emisi karbon yang signifikan, frekuensi dan intensitas kebakaran hutan akan terus meningkat, merusak hutan, ekosistem, serta menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi yang lebih besar di masa depan. Kelly Foster, seorang psikiater berusia 44 tahun, kembali ke rumahnya di Pacific Palisades hanya untuk menemukan riruntuhan yang dulunya adalah tempat tinggalnya. Dalam situasi penuh kehancuran, ia hanya mampu mengungkapkan keterkejutan tanpa kata, tragedi ini bukan hanya tentang statistik, tetapi juga tentang ribuan kisah manusia yang kehilangan segalanya, mulai dari rumah hingga rasa aman. Di balik angka-angka yang menyeramkan, ada kehidupan nyata yang hancur dan perjuangan untuk bangkit dari abu yang tersisa. Di Pasadena, ratusan orang yang kehilangan rumah akibat kebakaran berkumpul di sebuah pusat bantuan darurat untuk mendapatkan sumbangan seperti pakaian, popok, dan air bersih. Tempat ini menjadi saksi nyata dari solidaritas masyarakat yang berusaha membantu sesama di tengah situasi sulit. Namun, harapan mereka untuk mendapatkan bantuan jangka panjang harus tertunda karena pusat bantuan tersebut terpaksa ditutup. Alasannya, lokasi ini dibutuhkan untuk menampung tim tanggap darurat yang semakin banyak didatangkan ke daerah sekitar kebakaran Eton. Keputusan ini menciptakan dilema antara kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan nyawa dan upaya memberikan bantuan kepada para pengungsi di tengah kepulan asap yang masih tebal dan situasi yang penuh ketidakpastian, para korban kebakaran menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Banyak dari mereka yang berbagi cerita tentang kehilangan, harapan, dan tekad untuk bangkit kembali. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya dukungan berkelanjutan, baik dari masyarakat maupun pemerintah, untuk membantu mereka yang terdampak memulai hidup baru setelah tragedi ini. Dampak kebakaran hutan tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik seperti rumah yang hancur atau lahan yang terbakar habis. Asap tebal yang dihasilkan mengandung partikel berbahaya seperti PM25 yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan, memperburuk, asma, dan meningkatkan risiko penyakit kardiofaskular bagi jutaan penduduk. Di sisi lain, hilangnya habitat alami akibat kebakaran memaksa satwa liar seperti rusa, beruang, dan burung untuk bermigrasi, seringkali ke lingkungan perkotaan, sehingga meningkatkan konflik antara manusia dan satwa. Tidak hanya itu, kerugian ekonomi yang diakibatkan kebakaran hutan sangat besar dengan biaya pemulihan infrastruktur, properti, dan layanan darurat yang mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Dampak tersebut mencerminkan betapa luasnya pengaruh kebakaran hutan terhadap kesehatan masyarakat, ekosistem, dan stabilitas ekonomi. Kebakaran Los Angeles adalah pengingat keras tentang dampak perubahan iklim yang nyata dan mendesak. Kita tidak bisa menghindar lagi. Ini adalah panggilan untuk bertindak. bersama-sama untuk melindungi masa depan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Apa langkah yang menurutmu paling penting untuk mengatasi perubahan iklim? Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Edukasi! Sampai jumpa di video selanjutnya.